Terima kasih. Terima kasih. Jalan, Raden Hestuhadi Banjar Pebuahan, RT, 01 Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana, Bali pada Jumat, 16 Agustus 2024, malam. Acara zikir kebangsaan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan kirab merah putih yang digelar dalam rangka memberingati HUD RI ke-79 pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Acara tersebut dihadiri langsung oleh tokoh muslim di wilayah Kabupaten Jemberana yaitu Habib Salim bin Ali Bafakih, serta Ketua Partai Gerindra Bali yaitu Madi Muliawan Arya, Degaja. Adik-adik, santri dan juga Bapak-Ibu semuanya, saya kutip satu pesat dari salah satu tokoh agama yang memang menjadi motivator saya juga, Ya pesan dari Abid Lufi, ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, harus dijiwai pada lagu Indonesia Raya mengandung kalimat ikrar, yaitu pernyataan, kecintaan, dan nasionalisme. Kita kepada ibu-ibu petiwi, jadi bukan semata-mata hanya lagu. Mereka korbankan nyawa, mereka korbankan harta, mereka korbankan keringat, sementara kita hanya mengorbankan doa. Hadir ke tempat ini kepada beliau. Adikannya sebenarnya kita ini malu, tapi Alhamdulillah kita bangga. Saya punya guru Maulana Habib Lufi mengatakan salib, Sansakah merah putih ini, gak ada tulisannya, Hanya warna merah dengan putih. Tapi di dalam merah putih, itu ada rohnya. Yang pertama, saya dengan Abib Salim, kami sudah seperti saudara ya, satu saudara, kami juga seorang sahabat, dan beliau juga tokoh agama yang kami sangat hormati. Ya, jadi ada undangan ini, dan undangan juga kirap merah putih ya, untuk mengenang para jasa pahlawan, artinya kemerdekaan kita. Jadi, satu tujuan saya, datang silaturahmi, dua tujuan saya, datang untuk ikut berpartisipasi pada acara kirap ini. Jadi, itu tidak lain. Tidak ada tujuan politik, tidak ada tujuan apa-apa. Ini semuanya pure silaturahmi, karena persahabatan dan persaudaraan kami, dan kami ikut berpartisipasi di acara kirap merah putih. Kita harus tunjukkan, kita harus, Bali ini kan keindahannya adat dan istiadat, adat dan budayanya, dan tiga, keindahannya toleransi umat beragama. Dan di Bali ini nomor satu, nah kita harus memberi contoh keinginan toleransi umat beragama. Tetap jaga toleransi umat beragama ini, karena itu salah satu pesan dari Pak Prabowo Subianto kepada saya. Tiga pesan beliau kepada saya, satu, jaga adat, istiadat, dan budaya Bali, dua, jaga kelasterian alam Bali, tiga, jaga kerukunan dan toleransi umat beragama. Nah itu, jadi kita harus jaga. Kita nomor satu di Indonesia, kita harus jaga. Jadi pada saat solat jumat pecalang yang jaga, pada saat sembahyang di purup ada banser yang jaga, terus pada saat di misa di gereja ada pecalang yang jaga, jadi itu suatu toleransi. Bukan hanya saling menghargai, tapi saling support, saling membantu. Kalau kita bukan kita yang nunjukkan, bukan kita yang beri contoh, siapa lagi? Pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Kirap Merah Putih dimulai pada pukul 9 Wita yang dimulai dari Pondok Pesantren Firdaus dan berjalan memutari wilayah Desa Banu Biru sejauh 5 km dan finis di Pondok Pesantren Firdaus pada pukul 11 Wita. Baik kita semuanya, rakyat Indonesia, kami bangga menjadi rakyat bangsa Indonesia. Bahwa sayang kami memiliki selamat kepercayaan memiliki selamat kesatian untuk membela tanah air kita yaitu Bintu Desa. Kirap Merah Putih diikuti oleh ratusan masyarakat dan ratusan santri dan santriwati yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. acara tersebut dilanjutkan dengan penampilan budaya reok Ponorogo Sardulom Malilo dan atraksi Dabus yang dipersembahkan oleh rumah Nuswantoro pimpinan Romo Ainul Karim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati